Intro Menjelang hari raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, Wakil Bupati Sarolangun bersama Dandim 0420 Sarko serta Forkopimda Sarolangun pada selasa pagi melakukan sidak ke pasar atas Sarolangun. Hal ini dilakukan untuk mengecek langsung harga sembako, sayuran, serta ketersediaan stok daging dalam menyambut Idul Fitri tahun ini. Dari sidak pasar yang dilakukan, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengungkapkan bahwa semua harga bahan pokok umumnya dalam kondisi normal, kecuali harga bawang merah yang saat ini masih tinggi di harga Rp58.000 per kilogramnya. Sementara harga gula juga masih tinggi, namun mengalami penurunan dengan harga Rp17.000 dan Rp18.000 per kilogramnya. Menurut Wakil Bupati Sarolangun, tingginya harga bawang merah karena saat ini bawang dari kebupaten tetangga tidak lagi tersedia. Karena belum memasuki masa panen, sehingga tidak hanya bawang dari Pulau Jawa yang masuk dengan harga lebih tinggi, karena ongkos pengirimannya lebih mahal. Bawang memang sekarang ini datangnya dari jauh dari Jawa. Untuk kandengan datangnya dari Jawa kan itu transport yang tinggi, jadi transport yang kalahnya. Dengan dari kerici, kondisi sekarang masih belum panennya, belum ini. Jadi di pasaran bawang agak sedikit kurang.